Keluarga Tubagus Jodi prihatin terhadap kasus yang kini menjadikannya sebagai tersangka. Namun, keluarganya kini sudah mampu mulai menerima apa yang menimpa Jodi. Meski begitu, kondisi fisik ibu Jodi diketahui melemah saat mengetahui apa yang terjadi pada sang anak. Tubagus Jodi kini ditetapkan sebagai tersangka atas kecelakaan yang menewaskan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Dikutip dari grid.id pada selasa 16 November, Ayah Tubagus Jodi, Tubagus Endang Lesmana, mengatakan bahwa keluarganya merasa prihatin terhadap apa yang menimpa Jodi. Ia mengatakan hal tersebut saat ditemui di Bogor, Jawa Parat pada Senin 15 November 2021. Meski begitu, Tubagus Endang mengaku sudah bisa mulai menerima apa yang terjadi dengan Jodi. Namun, ia mengungkapkan kondisi fisik istrinya yang melemah akibat kabar itu. Dalam kesempatan tersebut, Endang juga menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga Mendiang, Vanessa, dan Bibi. Ia juga mengucapkan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Endang berharap tidak lagi ada kejadian serupa. Sebelumnya, diberitakan Tubagus Jodi sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jodi mengaku saat itu menyetir dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam. Setelah itu, ia juga mengaku menggunakan telepon genggam saat berkendara sampai sempat diunggah di Instagram story miliknya. Karena hal itu, Jodi dikenakan dua pasal lalu lintas. Yaitu pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tentang lalu lintas angkutan jalan raya dengan ancaman 6 tahun penjara. Dan pasal 311 ayat 5 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dengan denda 24 juta rupiah. Oke Tribuners, nantikan Celebrity on Style lainnya hanya di Youtube Tribun Style Official. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!